Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Sampai detik ini kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman Pada kesempatan ini saya akan kultum dengan tema bersyukur Syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati Akan anugrah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya dan seberapapun jumlahnya Bersyukur merupakan perbuatan hati yang mampu membuat banyak orang merasa damai, tentram, tenang dan bahagia Dengan bersyukur kita akan mendapat kenikmatan serta pahala dari Allah SWT Seperti yang Allah sampaikan pada surat Ibrahim ayat 7 Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih Kita tidak akan bisa menghitung mengira-ira seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Dimulai dari nikmat iman, nikmat sehat, nikmat masih diberi kemudahan dalam berpikir Dan berbagai nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu Namun sayang, mengapa kita belum bisa bersyukur atas nikmat, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan kita masih berpikir bahwa nikmat itu adalah materi atau uang Allah berfirman dalam surat Anak ayat 83 Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir Maka janganlah menjadi orang yang kufur nikmat terhadap segala nikmat dari Allah SWT Apabila kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur Bersyukur bukan hanya sebatas ucapan Alhamdulillah Bersyukur itu adalah sikap, cara berpikir dan perbuatan kita Contohnya misalnya kita bersyukur diberikan penglihatan, kita bisa melihat Maka kita gunakan dengan kebaikan-kebaikan Misalnya membaca Al-Quran, belajar dan sebagainya Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit Pasti tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak Dan kapan saja kita kehilangan rasa syukur Maka saat itu juga kita telah hilang sifat keimanan dari hati kita Jika kita berpikir kufur akan banyak sekali hal yang akan kita keluhkan Tapi jika kita bersyukur Maka sungguh tak terhingga nikmat yang Allah berikan Tak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita Apabila kita tidak ingin berpikir kufur Maka jangan memandang selalu ke atas Tapi memandanglah ke bawah Cobalah memandang ke bawah Karena dari situlah kita akan mengetahui makna sebuah kehidupan Kita bisa merasakan Dari situlah kita bisa merasakan kebahagiaan yang sejati Hidup adalah mengenai bagaimana caranya kita mensyukuri segalanya Yang masih kita miliki Demikianlah kultum mengenai hakikat syukur kepada Allah SWT Doa kita semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan Bukan orang-orang yang melupakan dan melelekan nikmat Allah SWT Bukan orang-orang yang hanya berkeluh kesah Dan bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain Demikian semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati